Hai semaret Natal dan tahun baru kali ini memang berbeda di tengah pandemi sejumpah perjalanan atau budik liburan panjang harus ditunda dan harus menyesuaikan aturan yang ada sejumlah aturan ketat diterapkan sejumlah kota guna mengantisipasi lonjakan angka pandemi keputusan tersebut setidaknya memiliki dampak baik namun juga mempunyai dampak yang kurang menguntungkan bagi sebagian pelaku usaha salah satu yang terdampak atas kebijakan tersebut adalah agen perjalanan luki salah satu agen bus malam mengatakan saat ini tidak ada perubahan dalam penjualan tiket saat pandemi bahkan penjualan tiket tetap tak menyentuh angka lima dalam satu minggu ini luki sendiri merupakan penjual tiket untuk bus malam yang melayani area jebode tapek atau perjalanan ke ibu kota dalam rute perjalanan tiket yang ia jual kisaran sebesar 200 ribu meskipun begitu dalam kurun pandemi lonjakan sempat dirasakan saat penerapannya normal setidaknya dalam satu minggu sempat ada 10 orang yang melakukan perjalanan ke ibu kota kini luki yang berjualan di terminal rembang itu memilih menutup sementara karena sepinya perjalanan yang ada dari rembang asis afifi mitrapos melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati